bahan yang saya gunakan adalah jeruk untuk ini buddha sister bisa menggunakan jeruk nipis jeruk peras ataupun lemon oke peraskan jeruk sini tambahkan dengan 1 sendok minyak kastor tambahkan sini 1 sendok makan minyak kastor dan jeruk peras ini untuk sekali pemakaian 1 sendok makan minyak kastor ditambah dengan separuh jus jeruk peras ukuran sedang kemudian tambahkan dengan air mawar tambahkan sini air mawar 1 sendok makan jadi ukurannya 1 sendok makan 1 sendok makan 1 sendok makan minyak 1 sendok makan air mawar dan separuh jus jeruk oke sudah seperti ini saja diaduk rata setelah diaduk rata kita langsung bisa menggunakan bahan ini bunda sister bisa menggunakan bahan ini untuk mengatasi kulit kering, kulit musam, kerut-kerutan, flek hitam, jerawat, dan bekas jerawat untuk cara mamakannya oleskan saja merata pada kulit wajah yang bersih jadi pastikan kulit wajah bunda sister itu bersih sudah dicuci dengan air tidak ada makeup oleskan saja bahan ini merata pada kulit wajahnya dan pada leher kalau mau oke sampai sedikit dibijak-bijakkan diamkan semalaman paginya baru dicuci dengan air gunakan bahan ini siap malam sebelum diresyara rutin untuk mendapatkan kulit yang putih bersih mudah glowing kinclong bebas keriput dan bebas krek hitam oke bunda sister untuk cara makanya seperti ini saja diolaskan berata oke cara memakanya seperti ini saja diolaskan berata pada kulit wajah yang berflek hitam pada kulit wajah yang berkeriput terutan berbekat jerawat oke akan saja seperti ini kemudian kita diamkan semalaman paginya baru dicuci dengan air dan sampai jumpa di video diolaskan berata diolaskan berata diolaskan berata dan sampai jumpa di video selanjutnya